Hai teman-teman salam sehat selalu welcome to channel buah yami nah channel kita akan membahas tentang buah-buah dan juga berbagai manfaatnya loh so ikutin terus ya Wow teman lihat nih buah apa ya yuk ini adalah buah serikaya yang biasa kita sebut buah nona rasanya mirip sirsa tetapi lebih manis dan yummy tentunya Wih teman kita menuju ke pergebunan guava nih nih biasa kita sebut sebagai jambu biji nah ini adalah jenis jambu biji putih Jambu biji ini biasanya sering disebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan manfaatnya yang sangat banyak Selain itu juga memiliki rasa yang unik sehingga pantas dijadikan salah satu buah favorit kita Nah mari kita coba ya wow sepertinya sangat empuk crunchy dan yummy Wah teman lihat nih buah mangga ini dagingnya begitu tebal creamy kuning dan sepertinya enak dan yummy Hmm Wah orang ini lagi panen apa ya teman-teman Yes ini adalah jicamarut yang biasa kita sebut bengkoang Bengkoang ini dapat dimakan mentah atau dimasak loh dan juga sering dijadikan salad ataupun sebagai bubu masakan Dan ternyata saripati bengkoang ini bisa menjadikan kulit lebih cerah nih Wih kita lihat ya isi bengkoangnya putih banget nih sepertinya sangat garing dan yummy Wow teman-teman lihat nih buah kesemek fresh ini Ini merupakan cemilan tradisional khas korea Wow buahnya besar banget nih isi dalamnya begitu kuning manis dan yummy Wih teman kita menuju ke perkebunan buah leci nih Wow teman buahnya banyak sekali ya Nah karena sifatnya yang menenangkan buah leci ini ternyata dapat membantu pengobatan insomnia nih Dan juga gangguan sarap tentunya Nah teman mari kita coba makan ya Wih kita lihat ya isi dalamnya Hmm wow dagingnya begitu tebal dan berair nih Dan yummy tentunya Wow teman buah apa nih yang dipanggang Eh 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 ternyata buah durian nih Wow unik banget ya durian panggang Wih boleh dicoba nih Sepertinya creamy, lembut, dan yummy Nah teman kita ke perkebunan berikutnya Yes ini adalah perkebunan pepaya Nah buah pepaya ini selain dikonsumsi segar Juga bisa digunakan sebagai bahan baku Pembuatan jus, smoothies, atau salad buah Nah mari kita coba makan ya Wow rasanya begitu manis, lembut, dan yummy Wow teman lihat nih buah alpukat ini Wih isi dalamnya begitu hijau dan pulen banget Sepertinya sangat yummy Wow teman si ibu lagi panen apa nih Buahnya merah-merah begitu Hmm ternyata ini adalah buah strawberry Wow banyak banget nih jadi semangat Wow buah strawberry ini memiliki cita rasa yang manis Dan juga sedikit asam Tetapi hmm sangat menyegarkan nih Dan yummy tentunya Wow teman si ibu lagi panen apa ya Wow ternyata kacang walnut Wih bentuknya unik banget ya Seperti otak kita nih Hmm salam yummy Wih teman lihat nih buah persiknya Bagus banget nih isi dalamnya Wih begitu empuk Sepertinya manis dan yummy Nah teman para bapak ini lagi ngapainnya Wow ternyata lagi panen buah jackfruit nih Yang biasa kita sebut sebagai buah nangka Wah buahnya gede-gede banget ya nih Nah mereka lagi mau coba panen yang paling gede nih Biasanya ditampung pake goni nih Tapi tangking gedenya yang ini gak kuat nih dan gak muat Uh terjatuh deh Hahaha nangkanya jadi terbelah dua deh Hmm tapi tenang aja nih masih layak dikonsumsi kok Salam yummy Wow teman lihat nih ubi jalan merah Isinya begitu bagus ya Tidak berserat dan warnanya begitu bagus Hmm pasti manis dan enak Hmm yummy Wih teman kita lagi mau panen lagi Nah kali ini kita panen buah persimon Yang biasa kita sebut sebagai buah persik Nah lihat nih cara panennya unik banget nih Tangganya diikat terbalik nih Untuk memetik buah yang paling ujung Nah 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 kita lihat ya Si bapak panennya semangat banget nih Cepet lagi Wih petik-petik lagi Wah kita lihat ya Banyak banget nih Seru ya Nah kita lihat ya hasil panenannya Wuh banyak banget nih Nih kita lihat dulu isi dalamnya Seperti apa Wow begitu lembut dan yummy Wow teman apaannya Yeh ternyata ini sampuran kacang-kacangan Dan buah kering menyehatkan nih Yes ini biasanya cocok loh untuk cemilan sehat Yummy Wah teman kali ini kita mau panen umbi-umbian nih Yup ini adalah taro Yang biasa kita sebut dengan talas Nah meskipun talas memiliki banyak manfaat Tetapi ada juga loh kelemahannya Salah satunya umbinya yang mengandung oksalat yang tinggi Sehingga tidak cocok loh untuk dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu Jadi hati-hati ya bagi yang mau konsumsi Yes salam yummy Nah teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita Dan ikutin video kita berikutnya ya Jangan lupa like dan subscribe channel kita Buah yummy Yay 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 Yay